selamat menikmati 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 Daripada ayah anda saya Al-Hadir Mahmur bin Abdul Rahman Segaf Dan juga paman saya Al-Hadir Hadi bin Abdul Rahman Segaf Dan juga ada guru kita Ustaz Ustaz Abi Gifran Dan juga bersama Wadil Khusus yang kami melihatkan Semua Sohibul Bid Dan mengadakan daripada acara ini Bapak Nasrul Ulun Semoga Allah SWT Memberikan dia sehat dan afiat Panjang umur Dan juga diberkahi Allah SWT Dan saya hormati yang kami Meriakan Haji Sufyan Sulaiman Berserta para guru-guru lainnya Menamudah Allah SWT Memberikan keberkahan Kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alhamdulillah pada hari ini Kita diturunkan hujan Alhamdulillah SWT Maka InsyaAllah acara ini Menjadi acara yang berkah Dimana pada saat kita Membacakan Daripada salawat Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya kita akan Mendapatkan syafaat Dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bisa tenang Bisa tenang Alhamdulillah hujan Subhanallah berhenti Lanjutnya nih Lanjut Salah satunya ialah Ni'mat Iman dan Islam Ni'mat yang tidak bisa tergantikan Oleh apapun Dan perlu kita ketahui Kita datang pada acara ini Majelis Ta'lim Tablin akbar Bahwasannya Kita belajar Untuk terus mengurus Meningkatkan Takwa Ketakwaan kita Kepada Allah SWT Perlu kita ketahui Para hadirin hadirat Ketakwaan itu Adalah salah satu Takwa itu Adalah salah satu Kemuliaan Yang diberikan Oleh Allah SWT Secara langsung Sesungguhnya orang Yang mulia Di sisi Allah Ialah yang bertakwa Kepada Allah SWT Bisa tenang dulu Kalau tidak saya pulang Tenang dulu Tenang dulu Saluh ala Muhammad Saluh ala Muhammad Kencuri Inna akram Inna akramakum Wendallahi atsakakum Sesungguhnya Orang yang derajatnya Paling tinggi Di hadapan Allah Orang yang paling mulia Di hadapan Allah Ialah orang yang bertakwa Apa itu takwa? Orang yang menjalankan Perintah Allah SWT Dan menjauhi Itulah orang-orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam semoga tercurah Kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Manusia yang paling mulia Kita setiap hari membaca salawat Untuk satu yaitu kepada baginda Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Manusia yang paling mulia Yang memiliki akhlak yang mulia Teladan kita semua Kita semua Idola kita semua Yaitu baginda Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Hadirinah hadir dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah memasuki Daripada bulan rah Bulan rah Bulan rejab Habis bulan rejab ada apa lagi? Bulan apa? Syakban Tapi Syakban bulan apa lagi? Bulan Ramadhan Maka perbanyaklah membaca doa Allahumma barik lana fi rajabah Wa syakban Wa syakban Wa barik lana Ya Allah berkahilah kami Yaitu di bulan rejab Di bulan syakban Dan pertemukanlah kami Pada bulan suci Ramadhan Amin 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 Hadirinah hadir dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa saya bulan rejab adalah bulan yang berkah Bola rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bola rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam Kuala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Shahrul rajab Shahrul Allah Shahrul syakban syahri, wa syahrul ramadhan syahrul umati bulan rejab adalah bulannya Allah, bulan syahban adalah bulanku, yaitu bulan baginda Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir adalah syahrul ramadhan, syahrul umati, bulan ramadhan adalah bulan umatku, yaitu umat baginda Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksud daripada bulan rejab adalah syahrul umat, bulannya Allah di bulan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah s.w.t untuk bertawabat memperbanyak istighfar kepada Allah s.w.t hadirinah hadirat, perlu kita ketahui bulan rejab adalah tiada lain bulan dimana kita untuk mempersiapkan turun kepada bulan suci ramadhan bagaimana maksudnya kalau dapat dikiaskan bisa tenang bisa tenang kalau dapat kita kiaskan bahwasannya kalau dapat kita kiaskan bulan rejab sama bulan ramadhan bagaimana jika kita memiliki tamu di rumah apabila ada seorang tamu yang mulia datang ke rumah kita maka kita akan menyambutnya menjamuknya dengan makanan dengan mewangian mempersiapkan sebelum hari acara tersebut sama seperti bulan suci ramadhan sama seperti bulan suci ramadhan kita harus bersiap-siap dari sekarang kenapa tadi kenapa kayak yang santang udah gede katanya ayo sini adik yang sini adik yang ada yang atas ini tenang-tenang hadirin tenang-tenang untuk berhadiri kata guna hadirin untuk mencoba kondisi bitas acara sehingga pusat acara tidak nanti bergurang jawab dulu sebutkan 12 bulan dalam Islam sebutkan Nabi pertama Nabi Adam ayo kata dulu ayo lanjut dulu terakhir ayo kita baca selamat lagi subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah walailah insyaallah walhamdulillah 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 walailah insyaallah walhamdulillah 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 walailah insyaallah selamat menikmati 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 berkat selamat menikmati 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 berarti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada yang ada yang selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati betul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati